Perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya. Agak lama. Baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat. Begini. Pak SBY. Pak SBY benar-benar percaya. Kepada orang itu. Atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduka yang baik. Prasangka yang baik. Saya percaya. Teman itu mengatakan. Ya silahkan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah kalau saya ingat kembali. Yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu. Saya boleh mengatakan. Keputusan gelap seperti itu. Tidak sesuai dengan rules, kesepakatan. Ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita. Kita juga tidak kalah nantinya. Masih segar dalam ingatan saya. Sebagaimana yang disampaikan Bung Etita tadi. Di ruangan ini. Saya duduk di sini. Tanggal 25 Agustus 2023. Berarti seminggu yang lalu. Pak Hanis duduk di sini. Dengan didampingi tim 8. Ahaye memang tidak selalu hadir. Anis menyampaikan kepada saya. Didengar oleh semua. Bahwa awal September ini. Berarti hari-hari sekarang ini. Akan mendeklarasikan koalisi ini. Dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres. Yang telah selesai. Diputuskan. Tiga hari kemudian. Three days later. Sekarang ini. Yang kita dapatkan. Sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua. Berapa kali Pak Hanis datang ke sini. Dengan semangat yang luar biasa. Kata-kata yang luar biasa. Baiknya. Di Cikiasi dua kali. Di Malang. Dipacitan. Dengan kejadian seperti itu. Tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua. Kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air. Emosi, kemarahan. Yang diespresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah saya kepanjiran. Tadi malam. Dua malam itu sampai subuh. Dua malam itu sampai jumpa di video seluruh tanah air. Terima kasih. Terima kasih. Dua malam itu sampai jumpa di video seluruh tanah air. Terima kasih. Dua malam itu sampai jumpa di video seluruh tanah air. Terima kasih.